Halo semua, Pak Tuzius Jumandano disini. Kali ini saya hadir dengan topik Metaverse dan potensi untuk pembelajaran. Nah, apa sih itu Metaverse? Ya, Metaverse kalau kata penemunya atau pendirinya Mark Zuckerberg adalah masa depan yang merupakan kelanjutan dari internet kita. Kalau internet itu adalah dua dimensi, kita hanya bisa melihat gambar atau film di layar kalau Metaverse, maka sifatnya adalah tiga dimensi. Tiga dimensi artinya kita bisa hadir di suatu lokasi. Sama seperti kalau Anda tahu-tahu masuk ke ruang saya ini, ke kamar saya ini, maka itu merupakan pengalaman yang mirip dengan Metaverse atau bahkan sama dengan Metaverse. Anda bisa melihat saya secara tiga dimensi, Anda bisa berbicara dengan saya, Anda bisa melihat ruang kerja saya, semuanya hadir dalam tampilan tiga dimensi. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana potensi Metaverse untuk pembelajaran. Tentunya Metaverse dengan segala macam fleksibilitasnya bisa sangat berguna untuk dunia-dunia sosial, dunia ekonomi, dunia teknologi, dan juga dunia pembelajaran. Yang akan saya bahas adalah potensinya untuk dunia pembelajaran. Mari kita simak video saya. Ya, inilah topik kita kali ini. Metaverse dan potensinya untuk pembelajaran. Nah, tentunya saya mulai dengan pengertiannya atau definisinya. Apa sih Metaverse itu? Nah, itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Meta yang artinya melampaui. Dalam bahasa Inggris Beyond, ya. Melampaui dunia nyata. Dunia nyata itu adalah dunia yang kita hidupi sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang Meta, itu adalah sesuatu yang melampaui dunia nyata. Masuk ke dunia yang namanya dunia virtual. Nah, dunia virtual adalah dunia yang terbangun atas elemen-elemen digital yang biasanya kita lihat lewat gadget kita, lewat smartphone kita. Nah, kemudian kata yang kedua adalah verse. Verse adalah kebandingan dari universe, satu alam semesta. Jadi, kalau kita gabungkan kedua kata itu, Metaverse adalah suatu alam yang melampaui dunia nyata kita sehari-hari. Istilah Metaverse sebenarnya bukan istilah yang baru karena ternyata sudah diperkenalkan pertama kali dalam sebuah novel Snow Crash tahun 1992. Jadi, sudah lama sekali sebenarnya, sudah 30 tahun yang lalu ya, istilah Metaverse itu pertama kali muncul. Nah, sebenarnya apa makna Metaverse? Maknanya adalah dunia virtual di mana kita bisa hadir dan menjelajahinya secara tiga dimensi. Nah, tiga dimensi di sini adalah hal yang penting karena itu berbeda dengan pengalaman dua dimensi yang biasanya kita lakukan lewat gadget kita. Kalau kita hanya membaca di layar atau melihat tayangan di YouTube atau mendengarkan lagu di Spotify misalnya, itu hanyalah pengalaman dua dimensi. tapi begitu kita masuk ke Metaverse, itu kita akan menjalani pengalaman secara tiga dimensi. Kita bisa berada di sebuah ruangan atau sebuah alam atau sebuah lingkungan. Ya, seolah-olah kita benar-benar hadir di sana. Nah, itu namanya tiga dimensi. Dan bukan cuma itu saja, tapi juga kita bisa berinteraksi dengan berbagai obyek dan manusia dalam versi digitalnya. Nah, jadi dalam terminologi Metaverse itu ada empat tipe. Yang pertama adalah apa yang dinamakan Mirror World. Jadi seperti cermin, ketika kita melihat ke cermin, maka kita akan melihat pantulan dari kita sendiri. Nah, Mirror World artinya adalah menuangkan obyek di dunia nyata atau dunia aktual ke dunia virtual atau digital. Jadi di sini, idenya adalah kita akan meletakkan suatu lokasi yang kita jumpai di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari. Kita kemudian mengkonversinya ke bentuk digital dan kemudian kita tuangkan atau kita masukkan ke dunia komputer atau yang disebut sebagai dunia virtual. Jadi kalau saya mengatakan dunia virtual, itu adalah dunia yang bisa kita lihat lewat komputer. Bisa kita lihat lewat smartphone kita atau laptop kita atau komputer kita seperti yang biasanya kita gunakan. itu namanya adalah dunia virtual. Nah, contohnya adalah kita bisa mengunjungi suatu komunitas secara virtual dan berinteraksi dengan orang-orangnya. Bayangkan kalau kita ingin mempelajari sebuah budaya dari sebuah suku tertentu, maka daripada kita pergi jauh-jauh ke sana, maka kita akan mengunjunginya secara virtual. Di sana kita akan ketemu dengan orang-orangnya, kita akan mengunjungi lokasinya yang persis seperti di dunia nyata. Jadi, bayangkan betapa menariknya pembelajaran seperti ini melalui mirror world di metaverse. Kalau dulu kita mempelajarinya lewat buku, kemudian lewat film yang dua dimensi ya, tapi ketika kita masuk ke mirror world, maka kita akan masuk ke lingkungan itu atau komunitas itu secara tiga dimensi. Jadi, seolah-olah seperti kita mengunjungi komunitas itu secara nyata. Atau contoh paling sederhana adalah kita masuk ke ruang kelas virtual dan kita berinteraksi, menyapa, berbicara dengan para guru dan teman-teman kita sekelas. Nah, apalagi di zaman pandemi seperti ini tentunya hal itu adalah sesuatu yang akan sangat membantu kita melalui apa yang dinamakan sebagai mirror world. Oke, nah yang kedua adalah virtual reality. Ini sebenarnya hampir sama dengan mirror world yaitu menuangkan suatu lokasi atau suatu objek di dunia nyata ke dunia virtual sehingga kita bisa melihatnya dan mempelajarinya. Nah, ini yang membuatnya menjadi istimewa. Kalau kita belajar biologi 30-40 tahun yang lalu itu kita masih harus melihatnya atau membacanya lewat buku. Kita hanya bisa membayang-bayangkan oh, yang namanya sel itu seperti ini yang namanya sarah itu seperti ini tapi di dunia virtual reality maka kita bisa melihatnya secara tiga dimensi. Kita bisa melihatnya secara nyata. Contohnya kita akan mempelajari lingkungan di Gunung Everest itu kayak apa sih? Maka kita bisa mendaki Gunung Everest secara virtual tanpa harus jauh-jauh ke Nepal sana kita bisa masuk ke dunia virtual reality dan kita bisa seolah-olah merasakan bagaimana serunya atau bagaimana asiknya berada di Gunung Everest Contoh berikutnya adalah seperti yang tertulis atau tertera di gambar ini kita mau menjelam ke dasar laut maka dasar laut itu dibatakan dulu ke dunia digital ke dunia virtual kemudian kita masuk ke metaverse-nya dan mengunjungi dasar laut itu untuk melihat makhluk-makhluk apa yang ada di sana dan kita belajari bayangkan betapa asiknya pembelajaran seperti ini kalau dulu beberapa puluh tahun yang lampau kita belajar biologi laut itu lewat buku-buku atau paling banter lewat siaran televisi tapi melalui metaverse melalui virtual reality kita bisa masuk ke laut secara virtual dan membelajarinya lebih seksama di sana kemudian sekarang ada yang namanya juga live vlogging nah ini sudah kita lakukan sehari-hari sebenarnya melalui instagram melalui pinterest melalui blog kita ini intinya adalah menuangkan konten yang berupa pengalaman pribadi ke dunia virtual jadi konten itu artinya pengalaman kita ide kita kita tuangkan ke dunia virtual sehingga orang lain bisa melihat dan membacanya itulah inti dari live vlogging dan yang seperti ini sudah kita lakukan lewat instagram pinterest blog kita membagikan konten ke orang lain orang lain bisa mempelajarinya bahkan bisa mengomentarinya bahkan bisa berinteraksi dengan kita kalau mau oke nah berikutnya adalah augmented reality ini juga seru ini artinya menaruh obyek virtual ke suatu permukaan di dunia nyata sehingga kita bisa mempelajari kombinasi keduanya dengan lebih baik ya jadi kalau kita misalnya ingin mempelajari tubuh manusia ada jantungnya limpa paru-parunya ususnya ya maka seperti di gambar itu seseorang bisa mempelajarinya secara augmented reality augmented artinya ditambahkan atau disempurnakan atau ditingkatkan ya sehingga hal-hal yang tadinya tidak bisa kita lihat atau kita pelajari secara mendetail itu sekarang bisa kita hadirkan ke meja kita perhatikan itu di gambarnya ada seorang mahasiswa kedokteran sedang ingin mempelajari berbagai organ manusia maka berbagai organ manusia itu ditampilkan di mejanya di atasnya boneka itu dengan menggunakan teknologi augmented reality maka sekarang dia bisa mengutak-utik organ itu melihat jantung ini kayak apa sih ada bagian-bagiannya ada serambi kiri ada serambi kanan ada aorta dan sebagainya paru-paru ini terletaknya dimana sih dan fungsinya seperti apa itu bisa kelihatan jelas sekali di situ karena benda itu sudah dipasangkan atau ditaruh di mejanya mejanya ini merupakan dunia nyata tetapi gambar paru-paru dan jantung dan sebagainya tadi itu merupakan bentuk digitalnya atau merupakan versi augmentednya ya dengan menggunakan augmented reality seperti ini maka kita bisa mempelajari suatu benda secara lebih detail kita bisa mempelajari organ-organ manusia kita bisa mempelajari bagian-bagian dari sebuah mesin misalnya kita punya kerangka mesin di meja kemudian bagian-bagiannya atau komponen-komponennya hadir secara augmented reality dan kita bisa melihat oh caranya kerja selinder itu seperti ini ini caranya mesin internal combustion engine itu seperti ini jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas oke nah itu adalah empat tipe metaverse yang bisa sangat bermanfaat untuk pendidikan atau pembelajaran nah sekarang kita masuk pada keunggulan dan kelemahannya tentunya sebuah sistem sejangkai apapun selalu ada keunggulan dan kelemahannya keunggulannya apa kita punya kebebasan untuk menentukan kemana kita mau pergi dan obyek apa yang mau kita pelajari yang tentunya tidak harus sama dengan pengguna metaverse yang lain ya jadi kalau kita masuk ke dunia metaverse tiga dimensi kita kemudian melihat-lihat berbagai obyek disitu dan kita bisa memilih oh saya mau belajar tentang keramik ini ada semacam guji keramik saya ingin mempelajari lebih jauh tentang ini sebentar itu teman kita mengatakan oh saya ingin mempelajari kulinernya jadi kita bebas untuk menentukan apa yang mau kita pelajari dan kemana kita mau pergi di dunia tiga dimensi itu di dunia digital yang tiga dimensi itu tapi kelemahannya adalah karena bisa tampil secara anonim atau dengan identitas lain maka orang yang jahat tentunya bisa melakukan kejahatan tanpa ketahuan jadi kalau kita masuk ke dunia metaverse itu kalau ada orang yang jahat maka dia bisa menjahili kita dia bisa menjahati kita dan kemudian identitasnya tidak ketahuan siapa sebenarnya orang ini karena dia menggunakan identitas yang lain dia menggunakan identitas avatar ya avatarnya tidak menceritakan secara jelas orang ini siapa dia bisa dia bisa bersembunyi dibalik identitas avatar itu yang kedua adalah tentunya rawan pencurian identitas kita sudah masuk ke metaverse dengan segala macam identitas kita maka bisa saja orang lain yang jahil bisa mencuri identitas kita dan kita kemudian membuka akses kemana-mana melalui identitas kita itu berbahaya tentunya kemudian yang ketiga adalah struktur interaksi sosial yang berbeda tentunya ketika kita masuk ke dunia metaverse kita ketemu orang lain yang menggunakan identitas bukan dia identitas aslinya dikaburkan melalui avatar ya maka bisa saja terjadi semacam interaksi sosial yang tidak seperti dunia nyata nah itu rawan juga terhadap bahaya-bahaya atau minimal potensi-potensi penyalahgunaan atau penyimpangan sosial itulah secara singkat potensi metaverse untuk dunia pembelajaran tentunya saya harapkan tips ini atau urian ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya berikutnya selamat menikmati